Hillary Clinton di Javits Convention Center ini moodnya memang sangat harap-harap cemas tapi makin menit, makin net itu makin pesimis ya orang-orang di sini meskipun di belakang setiap kali ada negara bagian yang kelihatannya masih tipis atau masih bisa dimenangkan oleh Hillary Clinton masyarakat atau pendukung Hillary Clinton di sini masih berusaha untuk stay optimistic namun kenyataannya semakin banyak yang memiliki wajah terbengong-bengong seperti ini yang memiliki wajah tidak bisa percaya dengan kalkulasi atau dengan kenyataan yang sekarang ini keluar dari TPS karena kalau dilihat dari sebelumnya dari berbagai proyeksi statistik, dari berbagai jajak pendapat itu adalah a clear win for Hillary Clinton namun sekarang begitu banyak tanda-tanya demikian pula dengan tim sukses Hillary Clinton yang saat ini tidak mau lagi menerima pertanyaan dari wartawan baik itu email, SMS maupun telpon jadi memang saat ini kondisinya mereka sangat cemas tentunya berbeda dengan suasana di Mars Truck di mana di sini ada Helmy Johannes Helmy ya Petsi benar sekali di sini suasananya sangat gegap-gempit teriwur rendah barusan mereka saling meneriakan yel-yel bahkan bernyanyi ya ketika stasiun televisi memproyeksikan bahwa Donald menangkan bagian Ayo Deskansen jadi di sini stasiun televisi memproyeksikan bahwa Donald Trump ini negara Florida, kemudian Ohio, North Carolina itu juga suasana sangat gegap-gempit dan para pendukung Trump kemudian menggunakan topi merah yang bertuliskan make America great again dan juga meneriakan yel-yel USA, USA dan suasana itu kembali terjadi ketika stasiun televisi memproyeksikan bahwa Donald Trump menangi lagi negara bagian Wisconsin dan Iowa dan seperti yang sudah disampaikan angka suara elektronalnya oleh rekan Nova Purwadi tadi dan untuk sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan kita kembali ke Nova Purwadi di Washington DC kami akan terus memantaunya dan tampaknya ini persaingannya sangat tipis antara keduanya sehingga kami akan terus melaporkan hingga ada hasil yang bisa menentukan hasil Pilpres definitif itu dulu laporan kami, kita kembali ke studio di Jakarta Terima kasih Nova Purwadi dan rekan-rekan dari VOA tadi yang melaporkan langsung dari sejumlah titik di pos pemenangan Salresiden Amerika Serikat dan saudara, seusai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi diantaranya Tagih Janji Menpora dan PSSI ratusan supporter Persebaya Bonek tiba di Bukota Jokowi Terima kasih telah menonton